Oli yang mahal banyak, oli yang bagus juga banyak, tapi kalau oli yang pas, cuma kita yang tau Halo teman-teman, balik lagi di channel gue, Arief King Sebelum gue masuk ke pembahasannya, gue pengen ngasih tau bahwa Oli yang pengen gue bahas ini sudah hadir di Indonesia Sejak 30 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 90an Pasti gue gak tau kapan, soalnya gue browsing-browsing juga gak ketemu Kalau menurut joki-joki senior yang gue tanyain sih, katanya dari antara pertengahan 90an lah Itu oli Shell Advanced SX2T ini udah ada Jadi lu bayangin, oli ini udah ada di Indonesia sejak 30 tahun yang lalu Fitur, warna, sertifikasi, gak ada yang berubah sama sekali Berarti buat yang memakai oli Shell sampai sekarang Dia masih ngerasain fitur dari tahun 90an sampai sekarang Buat lo yang masih memakai, gue salut Kemudian, kalau diurutin dari asal-usulnya Oli ini diciptakan, dikembangkan dari negara asalnya untuk negara asalnya Yaitu Belanda Oli Shell Advanced SX2T ini dikembangkan untuk negara Belanda Yang musim dinginnya, musim saljunya, temperaturnya itu ada di angka 2 sampai 6 derajat Celcius Dan di musim panas, temperatur paling tingginya itu ada di angka sekitar 18 derajat Celcius Kalau gak salah Paling panas di angka 18 derajat Celcius Bayangin, betapa mudahnya oli ini terbakar Sedangkan di Indonesia, iklimnya trofis Temperatur terendah ada di musim hujan, yaitu 18 derajat Celcius Di musim panas, rata-rata itu temperaturnya 38 derajat Celcius Suhu yang paling panas di Belanda, 20 derajat Celcius sampai 18 Di Indonesia, paling dingin itu rata-rata ada di musim hujan Temperaturnya hanya 18 derajat Celcius Walaupun oli samping ini usianya sudah 30 tahunan Tapi jangan sampai kalian ngeremain oli samping ini Karena bahkan joki-joki senior pun udah pake oli samping ini Bahkan sampai sekarang Bayangin, udah 20 tahun lebih masih betah pake oli samping ini Dan sebagian besar dari mereka, masih banyak yang ngerekomendasiin oli itu ke gue Bayangin, udah dia pake, konsisten, dan dia ngerekomendasiin ke orang Artinya betapa yakinnya dia, dan betapa percayanya dia dengan oli samping ini Kita masuk ke spesifikasinya Ini adalah original product Oli ini gue beli dengan harga Rp 31.000 di official store-nya Tokopedia Isinya adalah 0,7 liter Sertifikasinya adalah jasuh FB Materialnya adalah mineral oil Sedangkan viscosity-nya di temperatur tinggi adalah 7,4 poin Dan di temperatur rendah, gak ada datanya Sayang banget, padahal gue udah cari-cari di berbagai sumber Tapi tetep aja, viscosity di temperatur rendahnya gak ada It's okay Warnanya adalah kuning-bening dan aromanya tidak ada Artinya, ketika dia ngebul sekali alias mesin panas Maka baunya akan sangit Tingkat kebisingan di saat mesin masih dingin ada di angka 71 decibel rata-ratanya Dan ini termasuk masih adem lah suaranya Dan ini adalah kepekatan asap saat mesin masih dingin Terlihat disitu asap lumayan banyak ya Tapi masih dalam batas wajar Dan ini adalah sampel suara saat mesin sudah panas Terlihat angka kebisingan ada di rata-rata 73 atau 74 decibel Dan ini artinya 3 decibel lebih berisik daripada saat mesin masih dingin Ini adalah sampel asap saat mesin sudah panas Asap terlihat sangat putih dan pekat Tapi tidak berbau sangit Disini kita masuk ke tahap akhir Yaitu tes running Rute yang gue tempuh jaraknya kurang lebih 20-25 km Dengan catatan waktu sekitar 25-45 menit Seperti biasa, untuk pengetesan gue pakai 3 skenario yang umum dilakukan Yaitu Satu, jarak jauh dengan kecepatan pelan Dua, jarak jauh dengan macet-macetan Dan ketiga, jarak jauh dengan kecepatan tinggi Kecepatan tinggi yang gue maksud Bukan mengandalkan top speed secara terus menerus Tapi gue hanya menjaga kecepatan di titik maksimal Selama mungkin Sehingga gue dapat kecepatan rata-rata yang tinggi Pengetesan pertama dengan kebutuhan jarak jauh dengan kecepatan rendah Dari saat mesin masih dingin sampai perjalanan sekitar 40 menit Gak ada suara aneh-aneh Semuanya aman terkendali Untuk tarikannya gue rasa gak ada masalah Justru menurut gue ini luar biasa Karena gue bisa langsung ngerasain power maksimal Dari saat mesin baru dinyalakan Tarikannya enteng banget Dan itu konsisten sampai 40 menit Untuk catatannya mungkin cuma asep aja Yang lumayan tebal Sisanya gak ada Untuk pengetesan kedua Kebetulan gue langsung pakai ke jalur puncak Langsung buat macet-macetan parah Dimana jalannya nanjak dan macet Disini adalah ujian terberat buat oli samping Karena mesin dipaksa jalan dengan RPM yang gak stabil Tanpa adanya pendinginan tambahan dari angin Dan setelah kena macet selama 1 jam lebih Mesin mulai agak berisik Tapi gak mengganggu Untuk tarikannya Setelah macet-macetan sekitar 2 jam lebih Mesin baru nunjukin penurunan performa Dimana tarikan mulai ngempos Walaupun cuma sedikit aja Untuk catatannya Mesin mulai nunjukin penurunan performa Setelah kena macet parah selama 2 jam lebih Suara mulai berisik Dan tarikan sedikit ngempos Untuk pengetesan tahap ketiga Dengan kebutuhan jarak jauh dan kecepatan tinggi Setelah motor gue pacu selama kurang lebih 30 menit Disini gue hampir gak menemukan kekurangan sama sekali Semua aspek dari oli samping ini sangat kuat Tarikan enteng dan konsisten Suaranya juga masih dalam batas wajar Dan gak ada tanda-tanda penurunan performa sama sekali Kalaupun ada catatan Mungkin asapnya aja yang keliatan tebal Sisanya aman Kesimpulannya Dengan harga 30 ribuan Gue dapet oli samping dengan karakter yang sangat unik Dimana oli ini bisa langsung ngeluarin performa maksimal Dari saat mesin dingin dan RPM rendah Tarikan bener-bener enteng dan konsisten Sedangkan kelemahan dari oli ini sebenernya gak begitu signifikan ya Karena misalnya Asap tebal Kalo kena macet parah lebih dari 2 jam Suara mulai berisik Tenaga mulai turun Dan volumenya cuma 700 mili doang Kalo masalah performa yang turun tadi Gue masih bisa maklum Tapi satu hal yang bikin gue mikir bolak-balik Yaitu isinya cuma 700 mili Dan konsumsinya sangat boros Karena kan dia encer banget Kalo yang mobilitasnya cuma 10 km ke bawah Dan gak macet-macet tanpa arah Kalo ini bagus banget Gue sangat rekomendasiin ini Tapi kalo buat gue yang jarak tempunya jauh Dan dipake tiap hari pula Volumenya 700 mili ini dikit banget men Apalagi ini boros Gue mesti cek olinya tiap minggu Karena takut kering Dan ini Bikin gak tenang banget men Untuk oli dengan harga di bawah 50 ribu Oli ini gue kasih nilai 9,3 Tapi kalo volumenya 1 liter Mungkin beda ceritanya Oke men Kalo ada yang mau ditanyakan Tulis aja di kolom komentar Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya